Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Kali ini kita rame-rame Mau ekspor Jalur baru, baru dibuka Itu jalur Dari daerah Pacet Menuju Telagasi Dringo Tembusnya ya di Dieng juga sih Aku sendiri belum tau Kita kayaknya semuanya yang ikut hari ini juga belum tau Baru kali ini Dan pengen tau seperti apa jalurnya Katanya sih belum jadi Total ya Masih ada sebagian yang masih makadam dan jalan tanah gitu Oke nanti kita langsung Lihat aja Hari ini kita rame-rame Ada Mas Ferry Ada Gus Mahzum Selamat pagi Asik amin Ada Gue Habib Lutfi Kemudian bareng Mas Soni Sofian Ini Youtubenya Mas Soni Sofian Mas Enang Mas Elang Enang Enang Tak kira Elang Nama Mas OI Mas OI lagi Minum Oke ini kita sudah ngumpul semua Sudah pernah ke sana Mas Soni Belum Belum Mau ke sana Kalau kabarnya Jalannya seperti apa katanya Terakhir infonya Batu Magadam Batu Magadam Mantap Oke Ini kita sudah ngumpul semua Kita persiapan berangkat Tapi sebelumnya Aku mau mendoakan Semoga teman-teman selalu sehat Bahagia Dilimpangan banyak riski yang barokah Amin Oke teman-teman Kita berangkat Bismillahirrohmanirrohim Ini tambah dua anggota Yang ikut ada Gus Mahyum Sama Mas Afif Tadi Nyusul Nah jalur yang mau kita Explore ini teman-teman Ini Jalur Pacet Yang tembusnya Ketelagasi Dringo Ya kalau lanjut lagi ya Nyampe Dieng ya Ini kalau dari Pantura Dari Weleri Ini kita nanti Ambil jalur Lewat Banyu Putih Belok kiri Yang ke arah Limpung Limpung kemudian lanjut Yang ke arah Reban Nah nyampe Pertigaan Kodem Apa Koramel itu Pertigaan Reban itu Kita belok kiri Nah nanti lanjut Baru belok kanan Ke arah Pacet Aku sendiri Kayaknya dulu banget Entah tahun berapa Pernah lewat daerah situ Tapi sudah lupa sih Jalurnya Dulu ada Jalur bagus Dari Reban Yang ke Pacet itu Seingatku loh ya Ngelewati kayak Kebun Apa namanya Eh kok kebun Hutan Hutan Pines gitu Seingatku loh ya Nah Nanti jalur ini Yang menghubungkan Pacet Sama ke Teranggasi Teringo ini Maksudnya lewat mana Juga Aku belum tahu Nanti kita lihat Bareng-bareng Oke Ini kita lewat Jalan Lingkar Alasroban Jalan Lingkar Selatan Alasroban Kita absen Hari ini Mas OI Pakai Scorpio Itu depan Mas Afif Pakai Grand Villano Mas Sony Pakai Supra Supra X 125 Mas Enang Pakai Mega Pro Mas Lutfi Si Om Bercinta Duster Pink Pakai Scorpio Gus Mahyum Pakai PCX Aku pakai Suseno Dan di belakang Ada Mas Ferry Pakai Scorpio Ini dadakan Banget sih Tadi WA itu Jam berapa Jam setengah Lapan Langsung kumpul Jam 8.30 Wiss Langsung aja Persiapan Gak sempat Nyuci Suseno Teman-teman Ini Bukan kotor Terakhir sih Bersih Karena lama Gak dipakai Aku sibuk Asik dengan Mio Soalnya Ini sampai Gak kesentuh Ini Lihat berdebu Kotornya kotor debu Karena Apa Gak dipakai lama Gak tersentuh Nah Kalau dari Pantura Dari arah timur Seperti aku Ini untuk menuju Reban Ini di depannya Ada terminal Banyu Putih Bisa lewat situ Teman-teman Ke arah Limpung Kemudian nanti Baru ke arah Reban Tapi kalau Mas OI Biasanya lewat Gak lewat sini Lewat sebelah baratnya Nah biasanya loh ya Kita lihat Nah bener kan Masih lurus Lewat sebelah barat Jalur yang Dari terminal Apa Banyu Putih Ini teman-teman Karena kalau lewat sini Memang padat Lalu lintasnya Di Pasar Limpung Gitu Yang sebelum Malam-malam itu Biasanya cukup Macet Makanya Mas OI Sukanya lewat Sebelah barat Nanti ada Pertigaan Di depan Belok kiri Kalau jalan utamanya Pertigaan Belok kiri Tapi Mas OI Kadang-kadang Sukanya Ada lewat jalan Pintas lagi Sebelum pertigaan Itu ada Sodetan kecil Gitu Setelah SPBU Kalau gak salah Belok kiri Setelah kiri ini SPBU Coba Lewat Sodetan Apa lewat Jalan utamanya Nah bener kan Lewat Sodetan Kecil ini Setelah SPBU Persis Ini dia Weh Gus Makzum Bablas tuh Gus Makzum Bablas Nanti bisa Nah Gus Makzum Lewat Itu Ada papan Petunjo Belok kiri Pertigaan Ke sana Bisa sih Ketemunya Ketemunya sama Teman-teman Kalau dari Sana Pertigaan Itu Cuma Motong Sedikit aja Kalau lewat Ini Memang Agus Makzum Uh Gak lelah Pertigaan Jangan-jangan Puter balik Lewat Sama Lewat Jalan ini Dia Kita tungguin Dulu Mana dia Oh ini Ayo Oke Disini Jalannya Gak selebar Di jalan utama Yang lewat Terminal Banyu Putih Tadi Cuma disini Relatif Lebih Lancar Teman-teman Nah Jalur ini Tembusnya Sama Teman-teman Dengan Lewat Jalur Terminal Terminal Banyu Putih Tadi Tembusnya Di jalan Raya Limpung Bawang Juga Ada yang Lagi Geliat Geliat 17-an Di daerah Sini Nih Dua Satu Bersama Wih Banyak Pesertanya Oke teman-teman Lanjut lagi Nanti di depan Kita belok kanan Pertigaan Apa aku sering Nyebutin Tapi lupa Terus itu Pertigaan Yang Dari Jalan Raya Limpung Bawang Ini Yang untuk Menuju Ke daerah Reban Atau Mau menuju Kebun Teh Apa namanya Pagilaran Sampai Belado Bandar Mau ke Kembang Langit Juga Bisa Liat situ Nah ini Teman-teman Reban Belado Bandar Belok Kanan Disini Kalau lurus Ya Nyampe Bawang Pelantungan Sukurjo Dan seterusnya Ini kita jalan Pelan-pelan Dari tadi Memang Pelan banget Gak seperti Biasanya Biasanya Mas OI Itu Di depan Gaspol Terus Tapi ini Emang Dari awal Tadi Kita sudah Minta Beberapa Minta Nanti Jangan Ngebut Ngebut Ya Karena Ada Beberapa Yang Pake Motor Kecil Juga Dan Mas OI Beneran Nurut Ternyata Jalannya Gak Gak Terlalu Genceng Kenapa Nih Guus Maksum Kok Geleng-geleng Kepala Gatel Jangan Kepalanya Jalan ini Baru Dulu Berlubang-lubang Ini Udah Bagus Spallnya Disini Tapi Kayaknya Di depan Masih ada Beberapa Yang Berlubang-lubang Pas terakhir Aku lewat Loh Loh Udah Dibenarin Ini Baru Lagi Masih Hitam Pas terakhir Loh Sebelum Ini Aku Jalan Ini Masih Rusak Wah Udah Murus Nih Masik Ini Jalan Limpung Reban Asfal Baru Wah Wah Iya Nyenang Ke Jalan Nih Widih Iya Baru Nih Coba Sampai 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 Sini Doa Yang Baru Tapi Gak Apa Sih Yang Mending Jalan Bagian Yang Rusak Udah Bagus Lanjut lagi Nanti Nanti Sampai Sampai Pertigaan Bawang Eh Bawang Reban Kita Sudah Sampai Di Pertigaan Hidupan Kantor Kecamatan Reban Kita Balok Kiri Nah Kalau Yang Mau Ke Bandar Lurus Sana Kenapa Berhenti Berhenti Dulu Ini Warung Andalannya Mas OI Selain Sini Di Depan Sana Juga Warung Bak Susu Ijah Itu Juga Terkenal Kita Lanjut Lagi Teman Ternyata Tadi Ada Yang Beli Minum Ini Masih Di Pertigaan Reban Ini Kalau Nggak Salah Dari Sini Ini Juga Bisa Nanti Tembusnya Nyampe Di Pelantungan Gitu Dulu Pernah Sini Tapi Lupa Aku Udah Lama Banget Kalau Lewat Pelantungan Ngambilnya Sebelah Mana Beloknya Kok Lupa Kalau Yang Jelur Ini Lupa Aku Tapi Bisa Sampai Tembus Pelantungan Sukorjo Dan Seterusnya Itu Nah Disini Di depan Sini Ada Warung Bakso Viral Teman Teman Di Daerah Sini Namanya Bakso Suijah Ia Itu Bakso Terus Sop Iga Gitu Aku Udah Pernah Makan Situ Bikin Video Situ Tapi Belum Aku Upload Nggak Tahu Nanti Bakalan Ini Dulu Apa Yang Itu Dulu Upload Mana Ya Nggak Jauh Kok He Belok Kanan Disini Berarti Nggak Lewat Suijah Belum Sempet Lewat Suijah Kita Belok Kanannya Disini Oh Ini Kita Kemarin Pernah Lewat Rute Ini Itu Pas Tapi Pulangnya Kita Dari Arah Kebun Teh Apa Itu Namanya Pak Gilaran Kita Dari Pak Gilaran Kemudian Kepengen Makan Di Warung Mbak Susu Ijah Itu Aku Bertigas Sama Mas OI Sama Mas Sudfi Ini Lewatnya Sini Nah Kalau Yang Menuju Pacet Berarti Nanti Disini Terus Kemana Aku Juga Belum Tahu Oke Kita Lihat Saja Apakah Lurus Ikuti Jalur Utama Terus Kita Masuki Desa Ngadirjo Ini Teman-teman Dari Pertama Kita Belok Kanan Tadi Dari Arah Reban Waduh Di depan Tampak Mendung Padahal Ada Informasi Jalur Yang Mau Kita Lewati Ini Jalur Pacat Yang Tembus Sidringo Ini Masih Ada Jalan Tanah Yang Katanya Kalau Hujan Itu Gak Bisa Dilewati Bener Bener Apa Istilahnya Jalan Tanah Yang Belek 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 Beletok Beletok Gak Bisa Dilewati Katanya Kalau Kondisi Hujan Mudah Mudah Gak Hujan Masih Terus Menyusuri Perkampungan Di Desa Ngadirjo Dari Kita Belok Kanan Tadi Menurut Jalur Ini Kita Sudah Jalan Kurang Lebih 4-5 Menit Kita Nyampe Di Area Perkebunan Teh Teman Teman Berarti Ini Masih Area Perkebunan Teh Pagilaran Jalannya Nanjak Di Sini Kebun Teh Pagilaran Itu Di Sebelah Kanan Kita Nah Sebelah Sana Kembali Kita Lewat Permukiman Masih Ada Permukiman Yang Cukup Padat Disini Ternyata Amit Pak Sekolah Masih Di Desa Ngadirjo Udaranya Mulai Terasa Dingin Teman Teman Disini Langsung Wah Ini Masih Ada Bayang Bayang Kekhawatiran Kalau Hujan Bukan Apa-apa Teman Karena Tinggi Badanku Yang Cuma 170 Dengan Menggunakan Suzuki V-Strom Yang Cukup Tinggi Dan Aku Jinjit Balet Yang Gak Balet Balet Banget Ini Kalau Mengendalikan Motor Dalam Kondisi Atau Jalur Yang Susah Itu Cukup Susah Wih Keren Kita Lewat Bisa Melihat Sisi Timur Dari Perkebunan Teh Pagilaran Ini Nah Ini Hutan Pines Hanyes Hanyes Maces Wess Nah Kita Lewat Hutan Pines Seperti Yang Aku Bilang Tadi Teman Teman Wess Nganjak Wess Wah Asik Jalurnya Nganjak Nikung Nikung Gak Begitu Ekstrim Tanjakannya Ini Sebelah Kiri Pohon Pines Dan Sebelah Kanan Ini Kayaknya Damar Nih Pohon Damar Ini Gak Ada Bunga-bunga Yang Warna Ungu Di Bawah Itu Masih Jalurnya Kayaknya Yang Aku Masuk Dulu Pernah Lewat Hutan Pines Itu Bukan Ini Kayaknya Kalau Dari Arah Apa Namanya Tadi Terbang Masih Kesana Lagi Beloknya Kita Masih Tetep Melewati Area Perkebunan Desa Asik 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 Banget Ini Wah Itu Nanjang Masuk Udah Sampe Atas Desa Desa Pacet Selamat Datang Desa Pacet Ini Kita Sudah Masuk Desa Pacet Teman Teman Tadi Nga Dirjo Terus Disini Sudah Pacet Oke Kita berada di jalur yang benar Karena kita memang mau mengeksplor jalur pacet Yang Sampai Cidringo Wah Masih Nanjak Terus Suasananya Desa sini mirip-mirip Kayak Di desa Apa namanya Andongsili gitu ya Andongsili itu memang Sama Deketan sini sih Di sebelah Atau Atasnya Perkebunan Teh Pak Gilaran Memang Wih Kita bisa melihat gunung apa itu Di depan Gunung apa ya Berserimut kabut Wih Makin dingin nih SD Negeri Pacet Tadi Sebelah kanan kita Wah Keren View-nya Dimana jalur baru itu Yuk lanjut lagi teman-teman Masih di desa pacet Masih di desa pacet teman-teman Wih Lihat view-nya Wah keren ya Di sini ya Pemandangannya itu Dari Perkampungan sini Pohon-pohon pinus Dengan background Gunung gitu Ah Mau buka Ini kayaknya Selamat datang Ini loh Nah ini 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 Sembatan Munggat terus Ini kayak aneh TMMD Oke teman-teman Ini teman-teman Ternyata Setelah Perkampungan persis Ini ada Saat ini ya Ada Selamat datang Di lokasi TMMD Reg Reg 121 TA 2024 2024 Terima kasih TEN TDI TEN Tioned Tgae TNI ох